Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV Saudara aktor lawas Ibra Azari kembali terjerat kasus narkoba Kali ini Ibra ditangkap Polres Jakarta Barat Di sebuah apartemen atas kepemilikan Sabu Ini adalah detik-detik penangkapan aktor Ibra Azari Di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Banten Tak sendiri ketika ditangkap Ibra Azari berada di dalam kamar Bersama aktris berinisial NN Ketika ditangkap polisi turut menemukan barang bukti Satu paket Sabu beserta alat isap Penangkapan ini merupakan keenam kalinya Ibra Azari terjerat hukum dalam kasus yang sama Pasca penangkapan aktris lawas Ibra Azari dan aktris NN Menjalani tes kesehatan dan tes urin di unit Dokospores Metro Jakarta Barat Dari hasil pemeriksaan urin, keduanya dinyatakan positif mengonsumsi Sabu Barusan kami telah melaksanakan cek kesehatan dan cek urin Bahwa hasil dari cek urin adalah positif metafetamin dan ampetamin Kondisinya sehat, cuma dia ada sedikit sakit saja Mungkin juga karena habis tertangkap jadi agak sedikit mentalnya, agak sedikit drop kali ya Bawa obat itu ada obat asma, ternyata yang bersangkutan juga ada gejala asma saudara IA Saudara selebritas Saipul Jamil tiba-tiba kembali berurusan dengan polisi Saipul ditangkap polisi karena dugaan kasus narkoba Inilah detik-detik penangkapan Saipul Jamil di Jalan Dan Mogot, Jelambar, Jakarta Barat Penangkapan tersebut juga sempat menjadi tontonan warga serta pengendara yang melintas Menurut salah seorang saksi mata, saat itu kendaraan Saipul Jamil tengah melintas di jalur bus Transjakarta Dari arah pesing menuju grogol Jakarta Barat Seketika, polisi memberhentikan kendaraan bus yang berada di depan mobil Saipul Jamil hingga akhirnya melakukan penangkapan Keluarga Saipul Jamil bersama kuasa hukum mendatangi Posek Tambora pada Jumat malam Pendatangan keluarga bersama kuasa hukum untuk mengonfirmasi terkait penangkapan Saipul Jamil di jalur Transjakarta, Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat Selengkapnya soal penangkapan Saipul Jamil Kita akan bergabung bersama jurnalis kompasif Yada Dian Silatonga di Posek Tambora Selamat malam, Dian Apakah Saipul Jamil sudah selesai diperiksa, Dian? Sampai dengan saat ini belum selesai diperiksa, Nitya, sejak ditangkap di kawasan Jelambar, Jakarta Barat sore tadi Artinya sudah lebih dari 6 jam Saipul diperiksa oleh penyidik reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat Meskipun memang hasil tes urin dari Saipul Jamil negatif narkotika, tetapi penyidik tetap harus memeriksa Saipul secara intensif Tentu saja untuk mendalami keterkaitan Saipul dalam dugaan kasus narkoba yang sedang diselidiki oleh penyidik Polsek Tambora Dan karena memang pada saat operasi penangkapan Saipul berada di lokasi bersama dengan terduga pelaku Yakni asistennya yang juga hasil tes urinnya dinyatakan positif narkotika Tadi sekitar pukul 19.30 keluarga Saipul dan juga kuasa hukumnya tiba di Polsek Tambora, Jakarta Selatan Menyampaikan kepada wartawan bahwa kedatangannya adalah untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian Untuk memperjelas atau mengklarifikasi terkait apa penangkapan Saipul Jamil Kita akan dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Saipul Jamil, Raja Simanjuntak berikut ini Tahu kabarnya dari jam berapa bang? Saya kabar tadi 7 jam 5 ya Itu langsung dari setelah video viral atau? Ya, dari keluarga Kalau yang kabar abang dapat sendiri seperti apa, penangkapannya terkait apa? Saya belum bisa sampaikan ya Tapi menurut saya setelah nanti dari Polsek nanti baru saya akan sampaikan ya Tentu kita nantikan Nitya, seperti apa nanti hasil pemeriksaan Saipul Jamil Apakah memang nantinya Saipul dinyatakan terkait atau terlibat dalam kasus dugaan narkoba yang sedang didalami oleh kepolisian atau tidak Kemudian juga kita nanti tunggu juga penjelasan kepolisian terkait dengan detail kasus narkoba yang sedang diselidiki Yang melibatkan asisten Saipul Jamil dan kemudian juga tadi dijanjikan oleh Kapolsek Tambora Kompol Doni Agung Hervida Untuk menjelaskan barang bukti apa yang kemudian disita atau ditemukan oleh penyidik pada saat operasi penangkapan Jadi kita nantikan bersama nanti perkembangannya seperti apa Nitya Perkembangan Dian, apakah sudah ada informasi mengenai status Saipul Jamil sejauh ini? Kalau sampai sejauh ini statusnya masih saksi Jadi memang diperiksa sebagai saksi karena keterangan Saipul Jamil diperlukan untuk memperjelas dugaan kasus narkoba yang sedang diselidiki Tadi sudah saya sampaikan kenapa diperiksa memang karena Saipul berada di lokasi pada saat operasi penangkapan Nah kita tunggu nanti hasilnya seperti apa Kalau dalam pemeriksaan nanti polisi menyebut atau menemukan bahwa memang Saipul Jamil ini terlibat Kemudian juga mungkin kalau penyidik menemukan ada barang bukti yang dimiliki oleh Saipul Dan kemudian menyimpulkan bahwa saat di lokasi ada transaksi yang dilakukan antara Saipul dengan asistennya Kemungkinan kuat tentu saja nanti status hukum Saipul ini bisa naik menjadi tersangka Jadi kita tunggu bersama nanti apakah dinyatakan tidak bersalah Atau mungkin nanti juga dinyatakan terlibat sehingga ditetapkan sebagai tersangka Terima kasih Dian Sili Tonga melaporkan langsung dari Posek Tampura Jakarta Barat